Intro Hari ini 16 Desember 2016, kota London menjadi tuan rumah pertemuan internasional antar Menteri Pertahanan tentang Suriah. Laporan kami dari London. Yang diungkapkan lagi-lagi tuduhan yang diarahkan kepada Rusia menyusul pertemuan antara 15 anggota inti dari koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat di sini di London. Kita melihat Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon dan sejawatnya dari Amerika Serikat Ash Carter lagi-lagi melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Rusia. Kami pun mengajukan sejumlah pertanyaan kepada mereka. Kami telah mencari makanan, medis, dan kegiatan humanitari ke dalam Aleppo sejak kemarin. Dan kami telah melihat kegiatan tidak ada kooperasi dari Rusia. Di perempuan, kami telah melihat kegiatan penyakit, kami telah melihat kegiatan terbang, dan kegiatan terbang, dan kegiatan 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 di Aleppo. Retorika seperti ini bertentangan dengan kabar yang kami terima dari penasehat kemanusiaan PBB untuk Syria. Saksikan ini. Kami telah melihat kegiatan penyakit dari militer Rusia, dan kami pikir kami akan dapat menonton dan mengejar kegiatan yang akan berikutnya. Ada yang baru berhubungan konvoy yang telah melihat ke dalam Aleppo sejauh untuk melakukan penyakit 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 dan penyakit penyakit penyakit. Ketika membahas tentang masa depan Assad di Syria, kita melihat hari ini Inggris dan Amerika Serikat pada dasarnya kembali ke titik awal mereka. Kita tidak melihat masa depan untuk President Assad di Syria, ookiva Ki ところ kita tidak melihat kegiatan penyakit 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 penyakit, dan telah berkata di negara yang diri ke tempat 40% Dengan konflik ini yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, cukup jelas bahwa sikap Barat tetap tidak berubah dengan agenda penggantian rezim tetap menjadi prioritas utama mereka sebagai akhir dari krisis ini.